Berangkat dari Berger, Semi Seringai sebut bisnis bisa jawab sebagian permasalahan di masyarakat. Semi Bramantio selaku pemain bas Seringai menyampaikan pandangannya berkait dunia bisnis, atau entrepreneur yang kini banyak dilirik anak muda. Diketahui, Semi Seringai merupakan pendiri laules bersama Govar Hilman, Aryan Seringai, Ucup, dan Roni. Semi Bramantio yang juga terkenal sebagai pebisnis muda yang sukses, dengan burgernya melihat bisnis tak hanya untuk mengasah kemampuan personal, tetapi juga bisa menjawab beberapa permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Semi Seringai menyampaikan ini setelah dirinya menjadi salah satu juri ajang Super Adventure Superpreneur 2023. Selain dari konsep, banyak juga bisnis yang bisa menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini, kata Semi Seringai seperti dikutip dari keterangan tertulis. Permasalahan di masyarakat yang banyak dijawab oleh pelaku bisnis, kata Semi, adalah tentang kampanye atau sosialisasi nilai-nilai baik. Misal, kata Semi, tentang daur ulang yang banyak dijadikan agenda kampanye pelaku bisnis agar bisa menjadi berkelanjutan, lalu pemberdayaan masyarakat lokal, dan sebagainya. Misalnya campaign sustainability, juga ada tentang recikle, ada yang pemberdayaan pekerja-pekerja lokal, dan lain-lain ucap Semi. Berangkat dari pandangan ini, Semi Seringai menyebut, selama menjadi juri ajang entrepreneur telah membuatnya dapat banyak sesuatu. Dari sini, Semi juga bisa jadi melihat bagaimana sebuah potensi itu bisa dimaksimalkan. Ada brand-brand yang gue pikir, wah gila, ini sih udah nggak perlu ikutan superpreneur pun udah jadi. Tapi mereka masih menganggap kalau ikut di superpreneur ini bisa menjadi sesuatu buat mereka dan merupakan sebuah achievement baru buat mereka, tutur Semi. Ada pun, Semi Seringai yang dikenal sebagai salah satu penggiat musik cadas merupakan salah satu orang yang aktif mendorong agar industri kreatif bisa saling berkesinambungan atau berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton!